Saya, Kapolnya Jawa Tengah, akan menaksakan rilis terkait penanganan TKP di Tegal Selatan, yaitu di Tengku Umar, di mana ada kegiatan masyarakat, yaitu rajatan konser dan dut di tengah-tengah pandemik Corona-19 yang ada di dalam kita. Dan Polda Jawa Tengah, dalam enti kira-kira kriminal umum Polda Jawa Tengah, telah melakukan kegiatan kepolisian, yaitu kita periksa 19 orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi alipidana dan bahasa untuk melangkapi berkas perkara itu sendiri. Dari TKP tanggal 23 September kemarin, kita telah melakukan gelar perkara tanggal 28 dari Senin, dan langsung kita tetapkan tersangka atas nama W, dari atas nama W, pin S, kita tetapkan tersangka, yang besok pukul 9.00 akan kita periksa untuk diambil keterangannya sebagai tersangka. Dan hasil koordinasi penyidik, hidup kooperatif untuk kegiatan ini, sehingga tidak ada alasan penyidikan berjalan terus dengan memperhatikan beberapa alat bukti yang telah kita amankan. Di antaranya adalah adanya pernyataan pertanggung jawaban yang bersangkutan, kemudian ada surat yang dicambut oleh konsep surat pernyataan dari Kepala Desa, kemudian hasil rekaman kegiatan yang bersangkutan, serta dikuatkan oleh saksi-saksi dari 19 orang yang telah kita lakukan. Terima kasih telah menonton!